Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Gue pengen ngebahas soal nikah muda Kayaknya lagi rame tuh trend Apa namanya? Trend-trend tentang nikah muda kan di youtube apalagi tuh Ada salah satu youtubers yang Dia nikah di usia 16 tahun Ceweknya, tapi cowoknya 25 tahun Nah itu jadi kayak Besar-besar, besar banget gitu beritanya besar banget Huge Ya gue pengen saat, apa ya namanya ya Ngasih beberapa statement atau Apa ya namanya ya Ya cerita juga lah ya Dari yang gue alamin gitu Karena kebetulan juga gue nikahnya nikah muda Gue usia 25 Nikah sama istri gue yang usianya 23 Perkenalkan Kalau yang belum kenal nama gue, nama gue Hidayet Nur Dan gue adalah owner dari Gobanko Bisa dicek di instagram Gobanko Official Itu punya gue Ya gue menikah muda Gue nikah muda Kenapa gue memutuskan untuk nikah muda Itu ada beberapa alasan Yang pertama Gue Besar di lingkungan Orang-orang yang memang Nikahnya di usia-usia itu Usia-usia 24, 25 gitu Bahkan Temen gue, temen yang sama gue Ada yang nikahnya di usia 23 Gitu Jadi Mau gak mau gue kayak ketrigger gitu loh Kayak ketrigger Tapi Permasalahannya bukan karena Gue pengen ikut-ikutan doang juga sih Itu cuma salah satu faktor Yaitu lingkungan Yang pasti lingkungan itu mempengaruhi banget Dari SMA Dari SMA itu gue emang ikut Apa sih namanya Liko gitu ya Pengajian Pengajian di Rohis Gue kan gue ikut Rohis dulu tuh Nah itu Bahasannya tuh walimah gitu Ada bahasan tentang walimah Dan nikah Dan betapa indahnya menikah Di usia muda Yang mau gak mau Jadinya Kesajis kan Ke Alam bawah sadar gue Bahwa nikah bodoh tuh emang enak Menyenangkan Terus Selain itu Selain karena lingkungan Dan Suggesti dari waktu SMA Ya memang gue Sering baca kisah-kisah Rasul kan Tentang sejarah Nabi Muhammad gitu kan Ya emang Nabi Muhammad Menikahnya di usia 25 juga Ada sahabat yang nikah di usia 24 Karena Faktor itu gitu Faktor agama itu juga Agama gue yang mengajarkan itu Ya akhirnya gue Memutuskan untuk Ya udah Nanti gue usia 25 gue harus nikah Gue harus nikah Gue harus nikah Jadi kayak gue bikin Dedan sendiri sama diri gue gitu Walaupun Orang tua gue sendiri tuh bebasin gitu Bebasin lo mau nikah usia berapa Kayak Gue kan Lulus kuliah tuh Usia 22 ya 22 tahun gue udah lulus Lulus kuliah Di usia 22 tahun Gue kan sempet kerja dulu tuh Setahun Setahun kerja Terus Gue resign Gue bangun usaha tuh Punya cafe Setahun gue bangun Bisnisnya berjalan Nah di usia 24 itu tuh Gue sempet bilang sama nyokap Bu aku mau nikah dong bu Gitu Terus gue bilang juga sama bokap Terus kata bokap sama nyokap Jangan lah Masih muda banget Kamu belum siap apa-apa Gitu kan Terus gue bilang lagi Yaudah Kalau gitu menurut ibu Amaya tuh Kapan aku siapnya Berapa Umur berapa lah gitu Ya paling muda 25 lah Digituin sama bokap Gue bilang gini Berarti setahun lagi dong Iya setahun lagi Siap-siapin aja dulu Dan nanya Ya oke Terus Ya kan Pernikahan kan gak cuman gue doang dong Tentang pasangan juga kan Akhirnya gue nanya juga sama pasangan gue Terus gue punya pacar yang udah Pacaran lama banget gue Pacaran gue Gue udah pacaran 8 tahun gue saat itu Terus Gue bilang sama pacar gue Yang Gini kita pacaran udah lama banget gitu Usia gue udah mau ke 25 Lo siap gak nikah gitu kan Karena kan lo masih muda banget gitu Gue takutnya Lo ngerasa kemudahan saat Saat lo gue ajakin nikah Maksudnya Gue takutnya nih anak Pengen-pengen Masih pengen main gitu Di usia 23 nya dia kan Eh dusia 23 nya dia Terus gue bilang Pikirin deh gitu Karena kan gue gak mau Hubungannya cuma berakhir Ya gitu doang gitu Karena ya gue ngebet nikah Lo nya enggak gitu Gue gak mau sampe Bertabrakan kayak gitu gitu Terus dia bilang Sebenernya sih emang bener Dia bilang Dia masih pengen main dulu Tapi Dia juga pengen nikah sama gue Cuman ada beberapa faktor waktu itu Salah satunya adalah Istri gue adalah tulang punggung Keluarganya Jadi Dia punya adek Masih Waktu itu masih kecil Masih ISD Jadi Dia kan kuliah Terus kerja Buat bayain adeknya Niatanya gitu kan Nah dia kuliah ambil D3 Berarti Dia lulus tuh Dia kan Pokoknya pas dia lulus tuh Dia langsung kerja Dapet kerja alhamdulillah tuh Terus yaudah dia bayain adeknya kan Nah terus dia mikir Kalau misalnya dia harus Nikah sama gue Nanti Gimana ngebiayain adeknya gitu kan Terus gue bilang Yaudah sepakat aja Kalau lo masih kerja Uang gaji yang punya Uang gaji lo Jangan buat rumah tangga kita Uang gaji lo Tetep buat lo Sama keluarga lo aja udah Rumah tangga kita Itu urusan gue Jaminan gue Jadi Gue udah bikin tuh Dari pas belum nikah tuh Udah gue ngomongin masalah Finansial gue sama dia Terus Terus dia bilang Terus ngomong-ngomong gimana Kalau aku mau nikah Dia bilang aja Sampaikan apa yang gue sampaikan gitu Soal umur Soal Keinginan gue juga Untuk rumah tangga Dan tujuan kita gitu Mau kemana Akhirnya Yaudah Akhirnya sama-sama deal Dia jadi jembatan gue Ke orang tuanya Dan gue jadi jembatan dia Ke orang tua gue gitu Gue sampaikan nge-nyokap Kalau gue udah pacaran lama banget Sama pacar gue ini Terus Pacar gue juga Menyampaikan itu Sama ibunya gitu Dia udah gak punya bokap Dia cuma ada nyokap doang Terus akhirnya Ketemu gue di satu titik Dimana Nyokap gue mah gak masalah Bokap gue gak masalah Ternyata nyokapnya Lumayan masalah nih Karena masih muda banget kan Terus udah gitu juga kan Ya bener Seperti yang dia berkirakan Nyokapnya berharap Dia itu nyokalin adiknya dulu gitu Tapi karena emang udah sepakat Gue sama dia untuk Membiaya adiknya Sampai di besar Sampai kuliah bahkan kan Akhirnya yaudah nyokap Gak bisa apa-apa Karena nyokapnya itu Kebetulan ada pengajian juga Dan pengajiannya Lumayan Bagus gitu Kata guru ngajinya Gue denger cerita dari istri gue nih ya Dari pacar gue itu Dia bilang Guru ngajinya menyarankan bahwa Yaudah kalau udah ada yang mau ngelamar Atau udah ada yang menikahin Anak perempuannya ibu Jangan ditolak Takutnya ada musibah lainnya gitu kan Itu kan juga ada hadisnya kan Ketika ada seorang laki-laki Yang melamar atau Menghitbah Anak perempuanmu Dan jika agamanya baik gitu Jangan ditolak Itu pokoknya ada-ada hadis kayak gitu Nah Gue bukan menganggap diri gue baik ya Agama gue baik enggak Kalau mau ngomongin itu Ya gue Patut untuk diperjuangin Harusnya gitu loh Terus akhirnya Berganti tahun nih ceritanya Dia 23 Gue 25 Gue masih dalam kondisi Gue punya usaha itu Punya waktu punya cafe Terus Nyokap Gue tau dong dong Gue bilang gini Bu Udah 25 nih Aku pengen nikah Bokap juga gitu kan Gue bilang gitu Bu Ya Aku Ya Aku udah 25 nih Aku mau nikah gitu kan Kata bokap Yaudah Lo kalau mau nikah Lo kerja dulu Terus Lo nikah disana gitu Terus gue bilang Lah kan gue punya usaha nih Aku punya usaha nih Punya cafe Omsetnya juga lumayan Saat itu di 2016 Gue punya omset sekitar 12 jutaan sebulan Ya Memang kecil sih Itungan omset Profit bersihnya sekitar 3 jutaan lah ya 3 jutaan Tapi maksud gue Namanya bisnis kan pasti berkembang ya Gue percaya itu pasti berkembang gitu Karena gue ngerasain perkembangannya selama 1 tahun Tapi bokap sama nyokap gue Karena emang dasarnya mereka tuh adalah seorang karyawan Dua-duanya tuh karyawan gitu Dan mereka besar di dunia pekerjaan kantoran Gue gak bisa nyalahin juga Bahwa Mungkin mereka berpikir Gue aja nih Yang kerjanya uangnya pasti gitu kan Ngedidik lu pada tuh susah payah gitu Bangun rumah tangga tuh susah payah Apalagi lu yang uangnya tuh Kadang-kadang kagak gitu Hari-harian Ya gue gak bisa nyalahin itu Karena memang Pandangan orang tua dulu tuh Kerja di perusahaan tuh nyaman Lu dapet gaji Dapet gaji tuh udah pasti Tiap bulan lu bisa ngasih istri lu Gitu lah pandangannya Dan Kedua Kalau ditanya sama calon mertua Atau sama keluarga dari calon perempuan Itu enak Misalnya tanyain Kerja dimana? Disini gitu Gajinya sekian gitu Kayak Enak aja gitu jawabnya Ya gue paham itu Gue paham itu Gue paham nyokap-bokap gue gimana Akhirnya Dengan berat hati Gue ngambil keputusan untuk Meninggalkan bisnis gue Dan gue cerahin ke nyokap-bokap gue Untuk Kebetulan bokap gue ada pensium saat itu Untuk dijalanin sama bokap gue Bokap gue yang megang Karyawan Pokoknya dia yang handle Ada satu karyawan Kebetulan cuma satu karyawan Dan bokap yang yang handle Singkat cerita gue nyari kerjaan Dan gue dapet kerjaan Gue dapet kerjaan Gue kerja Satu bulan Eh satu bulan Gue kerja tiga bulan Gue kumpulin tuh gaji gue Gue gak pake jajan Gue pake buat nabung saat itu Terus Udah tiga bulan Gue nanya lagi sama calon istri gue tuh Sama si pacar gue Ya aku udah kerja nih Aku udah tabungan Waktu itu tabunganku lumayan Terus Oh iya Satu lagi nih Yang belum gue bahas Jadi selama setahun tuh Waktu pas gue bahas Gue mau nikah di usia 25 Kan usia 24 tuh ngomongnya tuh Selama setahun tuh Gue sama istri gue tuh punya tabungan Tabungan bersama Gue bikin di Danamon Namanya tabungan join or Nabung dengan dua atas nama Terus kalo mau ngambil Harus punya dua tanah tangan Atau Pake ATM bisa ATM ada dua juga Dapet dua juga Tapi maksudnya yaudahlah Kita ingin tabungan bersama Terus kita tentuin nominalnya Sebulan tuh 500 ribu Dua-duanya Itu cuman berlaku Sampai Berapa puluh Tiga bulan apa Setelahnya Ternah butuh sejuta-sejuta tuh Sejuta-sejuta Setiap bulan sejuta-sejuta Nah Sampai Pas gue mau nikah itu Uang gue lumayan Ada sekitar 35 jutaan lah 30 jutaan lah tuh Terus Waktu kan udah punya tabungan tuh Gue udah ngomong bokap juga kan Akhirnya Gue udah tiga bulan kerja lah Terus gue Gue ngomong belum Pacar gue kan Gue gimana Udah siap nikah belum nih Kalo misalnya gue Gue hitbah nih Gue lamar Tunggu ya Aku ngomong dulu Dulu Akhirnya udah ngomong sama mamahnya Nyokapnya juga udah setuju Sama gue Dan yaudah Ngomong aja sini Kalo mau gitu kan Yaudah Kata dia gue suruh dateng ke rumahnya Suruh ngomong Yaudah Akhirnya Sebelum gue Ngomong sana Gue nyapin juga dong Orang tua gue dulu Gimana Gue tanya sama nyokap Pembokap Bu Ya Aku mau nikah Aku udah kerja tiga bulan Dan aku sekarang udah jadi karyawan Karyawan tetap tuh Gue langsung udah langsung karyawan tetap Karena probation Cuman satu bulan Terus Gue udah dapet gaji lumayan juga Dan gue juga udah ditabungin Sampai sekarang Mungkin tabungan juga kan Nama dia tuh Berdua Gue bilang sama nyokap bokap Nggak usah pusingin Masalah dana nikah Gue udah siapin Nama istri gue Gue cuma pengen nikah sederhana Yang penting izinnya aja Ridonya aja Terus nyokap bokap bilang Yaudah Gitu Boleh gitu Terus Gue tanya lagi sama bokap Siap lamarin kapan gitu kan Terserah lu Kalau mau ngomong langsung Yaudah nanti Pokoknya kalau lu udah ngomong Gue lamarin Mau kapan aja gue lamarin Bener ya Iya kata bokap Nyokap juga Iya yaudah Ibu juga insya Allah siap Saat nyokap bokap gue bilang Siap Tuh gue langsung ke rumahnya istri gue Ke rumahnya pacar gue tuh kan Ada nyokapnya kan Terus gue ngomongnya kayak gini Mah Pertama basa-basi tuh Ngobrol-ngobrol biasa Gue main disitu Terus sama lama Pas gue mau pulang Gue ngomong Mah Sabtu atau minggu Santai gak di rumah Atau mau pergi Atau mau kemana gitu Terus gue tanya Kata mertua gue Enggak Gak kemana-mana Kok di rumah aja Oh yaudah Kalau gitu Ibu sama ayahku Mau main ya mah Gitu Gue kasih kode kayak gitu Mertua gue bilang Yaudah Gak apa-apa gitu Datang aja kak Gitu Mau berapa orang Waktu itu gue Gak pikir banyak ya Gue bilang Ya paling cuman keluarga inti doang sih mah Paling kan aku Ibu Ayah Ade-ade Udah paling sama tante Paling untuk jadi saksi doang Nama porto gue bilang Oh yaudah Gitu gak apa-apa kok Terus akhirnya Gue pulang Gue pulang Gue ngomong sama nyokap Saat itu hari apa ya Hari Kamis Atau hari Rabu Itu gue lupa Terus gue bilang Sama Bokap sama nyokap tuh Yah bu Sabtu atau minggu ini Kita lamaran oke Aku udah ngomong sama Mama Kita mau datang hari Sabtu atau hari Minggu Wah Yang bener loh Gitu bokap gue Nyokap gue juga Wah yang bener nih Bener aku udah ngomong gitu Udah gue ngomong gitu ke nyokap bokap gue Bokap-nyokap gue langsung shock gitu kan Terus Wah lu bener-bener lu Iya kan Gue bilang lagi gini Kan katanya bokapan aja nikahin Ya udah Lamarin dulu aja nih Besok nih Sabtu atau Minggu Aduh yaudah deh Udah bokap gue langsung siap tuh Terus nyokap gue langsung panik Langsung hubungin Tante-tante gue Segala macem Minta saran Segala macem lah Intinya gue saat itu Gue lamaran Lamaran tuh hari Sabtu Gue lupa hari Sabtu Hari Sabtu hari Minggu Gue lamaran Dan akhirnya yaudah Gue Mempersiapkan pernikahan gue Di lamaran itu Jadi di lamaran itu Gue langsung ngomong juga Mau tanggal kapan Mau bulan apa Gue udah fixin duluan Karena gue udah sebenernya Di belakang itu semua Gue udah ngomong sama pacar gue Mau nikahnya Tanggal berapa Bulan berapa gitu Karena Pertimbangan gue libur kan Gue juga kan masih karyawan baru ya Gue dapet cutinya Cuma bentar Jadi gue udah pertimbangan itu semua lah Sama dia jualan karyawan baru Jadi Kita pertimbangin itu semua Gitu Udah akhirnya kita Sepakat Gitu Sepakatan-kesepakatan yang di awal Gue jalanin Sampai sekarang bahkan Sekarang gue udah nikahnya Bahkan sekarang ini Gue udah punya dua anak Usia pernikahan gue udah lima tahun Dan gue masih menjalankan Sesuai Perjanjian di awal Yaitu gajinya dia Buat keluarganya Dan gue ngurus rumah tangga ini Gitu Yaudah Abis itu Kita Berjalan seperti biasa ya Maksudnya Ya gue nikah Dengan kondisi yang masih muda Dan dia 23 Gue 25 Dan Sebelum punya anak tuh Gue jalan-jalan Yang menyenangkan gitu Mau kemana-mana Dan Gak gak saya takut Karena udah halal gitu kan Ya Itu karena agama gue ya Mengajarkan untuk Kalau mau sama Lawan jenis ya halal dulu Kayak gitu Jadi Sebenernya Gak harus ada yang diperdebatkan Soal nikah muda atau tua Yang jelas Kita semua Masing-masing punya aturan Dalam agama masing-masing Yang Ya Kalau lo beragama Ya lo ikutin aja Sesuai agama lo Jangan menjelekkan agama lain Kalau ngomongin pribadi Gue dukung nikah muda Ya Gue dukung nikah muda Buat orang yang mau nikah muda Gue dukung banget Karena Pertama tuh Enak ya Apa Hal-hal yang Hal-hal yang Berbau-berbau Kalau sendirian tuh Jadinya dosa Kalau udah nikah tuh Jadinya halal Jadinya pahala malahan Jadi Itu salah satunya Yang kedua juga Ya kan Kalau dari agama Islam kan Menikah itu kan Menyempurnakan agama ya Jadi Agama lo disempurnal Insya Allah Jadi satu lah gitu Selanjutnya adalah Nikah muda itu enak Kalau misalnya lo udah punya anak Usia lo masih 26 nih Anak lo udah 1 Ntar usianya anak lo 17 tahun Ya tinggal tambahin aja nih Usia 25 Ya sekitar Lo masih 40 tahunan Tapi anak lo udah 17 tahun Dan itu enak banget Jadi kayak masih Sepantar lah Maksudnya Bisa buat teman-teman cerita lah Gitu Intinya sih Nikahnya bukan masalah muda Masalah tua Tapi masalah kedewasaan Jadi Entah sih Ya Gue sih berharap Cowoknya harus lebih dewasa Daripada si ceweknya Karena Cowok itu nanti bakalan Jadi pengambil keputusan Di rumah tangga Jadi ya harusnya Dia lebih dewasa sih Gitu Ya Jadi intinya gitu sih Gue nikah muda Dan sampai sekarang Alhamdulillah Masih baik-baik aja Dan anak gue ada dua Ya kita masih kayak pacaran sih Gitu Bahkan gue sama istri gue nih Kayak gini Gue Gue ngeracunin dia Soal Kajian gitu Kayak gue ngasih dia Video-video kajian Segala macem Dan dia ngeracunin gue Film Korea Jadi Gue tadi gak suka bahas sama Korea Terus tiba-tiba Dia beberapa kali berhasil Berhasil meracunin gue Nonton Korea Terakhir Gue nonton Korea Sape judulnya Lupa gue Pokoknya Tapi yang kemarin Yang baru-baru ini terjadi Film Chloe Itu yang Cloy Apa namanya? Chloe? Pokoknya CLOY Singkatannya itu Class Landing on You Itu gue gak nonton Gue gak berhasil Di Kibulin Gue sempet nonton Pas episode 101 Terus Filmnya nyasah-nyar gitu kan Ke Korea Utara Terus gue bilang Ah ini gak masuk akal Udah lah Gue gak nonton Gak berhasil dia Intinya gitu Jadi Menyenangkan lah Pacaran di rumah Sendiri Berdua Udah halal gitu Gitu sih Mungkin segitu dulu ya Cerita dari gue Hari ini Dan Oh iya Ini masih bulan Ramadan Dan semoga teman-teman Yang belum Menikah Dan punya niatan Untuk menikah Semoga dilancarkan Dan dimudahkan Untuk mendapatkan Pasangan barunya Eh Mendapatkan pasangannya Di Ramadan Dan semoga Ramadan bulan Eh Ramadan tahun depan Udah punya pasangan Yang halal Oke Yaudah Semangat Buat yang memang berniat Buat nikah muda Dan memang sudah siap Sama nikah mudanya Bismillah aja Jalanin Komunikasikan sama pasangan Dan Komunikasikan sama Allah juga Oke Yaudah Dari gue Terima kasih Seginya aja Jangan lupa Jaga kesehatan Dan Jangan lupa Selalu berdoa Oke Assalamualaikum